Hai assalamualaikum balik lagi di channel saya ila story 28 kali ini saya mau bikin capcai nih ya sayurnya saya pakai wortel jagung putren sawi putih brokoli sawi hijau ini saya pakai rempelo ati ayam ya sama sosis juga ini mau saya potong-potong dulu nah ini udah saya potong-potong udah saya cuci bersih juga langsung aja ya kita bikin bumbunya ini udah saya siapin bumbunya ada enam macam ya bawang merah bawang putih sedikit biji pala bawang teri bawang bombay dan merica saya pakai merica bubuk ya ini saya ulek dulu bumbunya bawang merah bawang putih dan sedikit pala ini udah cukup ya udah halus tuh siap ya langsung aja saya goreng dulu tumis dulu bumbunya ini juga udah dipotong-potong ini udah saya panasin minyaknya langsung pasang bumbunya aduk sebentar sudah mulai wangi lalu masukin aja bawang fri dan bawang bombay diaduk sampai benar-benar agak kering dan harum saya kasih sedikit lada ya ku ya ini masuk lagi nah ini udah cukup udah layu udah harum juga lalu kita masukin rempelo ati beserta sosisnya kita aduk lagi masukkan wortel kita kasih air kemudian tutup biar cepat matang udah setengah matang lalu kita masukin juga jagung putren bawang koli dan batang sawinya kemudian tutup kembali nah ini udah lima menit masukin juga sawi putih dan sawi hijaunya tutup lagi sebentar ini sudah cukup ya ini saya kasih satu bungkus rohiko beli sedikit garam juga beri juga satu sendok makan gula sambil diaduk ya ini saya kasih juga saus tomat saya pakai ini ya demonte ya biar agak enak nggak dikasih nggak apa-apa ya boleh di skip sambil saya aduk sebentar ini saya mau bikin pengentalnya ini pakai satu sendok makan tepung maizena ya beri sedikit air lalu diaduk diaduk sampai tercampur lalu siramkan seperti ini sambil diaduk ya ini sudah matang langsung aja matikan pangkor nah ini udah jadi ya udah saya sajikan seperti ini tinggal dimakan baru nasi ini saya pakai kuah ya teman-teman nggak pakai kuah juga boleh mungkin ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah ya jangan lupa like dan subscribe boleh juga teman-teman mau saya bikin apa ditulis di kolom komentar aja nanti saya bikinin videonya selamat mencoba Sampai jumpa